jadi menu kita malam ini nasi kuning plus ada sambal goreng kentang pete semur daging sapi sambal goreng kering tempe pergedel ya gitu aja menunya Nadine lagi kurang enak bahan assalamualaikum teman teman jumpa lagi dengan Hays Family malam ini saya masak nasi kuning buat syukuran lah kecil-kecilan karena kita baru saja pindah rumah dan si bocil lagi kurang enak badan ya ini flu anget badannya mari kita makan nasi kuning malam ini you try this? no you got to have goreng goreng no super sweet you want more sweet? no that sambal goreng i make for you it's not pedes i think it's not spicy jadi favoritnya pak sambal goreng pete yang kering tempe kayaknya petes ya and you try this this because it is pete you don't eat pete that's pete you don't remember i know pete you try this 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 is called semur daging sapi i think it's standard enough want this hmm lalapan oh belum 5 menit tak makan sendiri apa oke kalau yang kering tempe ini terlalu pedes buat suamiku jadi this is not spicy spicy it's a little bit soft is that hot hmm try a little bit hehehe she said not sapi sapi haura suara ini bindeng anakku itu oke try couple a little bit hmm bismillahirrahmanirrahim mari kita makan kita muluk saja spicy ya kalau sambal goreng tempennya pedes lah hmm petenya ini oh i mean petenya ini yummy it's different taste when you BNV buy the first time in Vietwa in the can and not taste good the group hmm kita beli petenya ini di Hongkong market lumayan nasnya rasanya itu sama dengan yang fresh di Indonesia yang kita makan ya kalau kita beli sebelumnya yang kalengan itu petenya gak enak kalau ini enak 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 ya enak mostly for food it's delicious yummy it's delicious mari makan di Amerika kita bisa makan nasi kuning kayak gini ya ini sudah mewah sekali buat kita ini tadi aku nasi kuningnya tak masak pakai rice cooker gitu ya mudah gampang sama seperti masak nasi biasa gitu ya kalau nasi kuning di rice cooker itu ya nasi air terus ditambahin sedikit santan garam daun salam udah gitu aja harum dan dapet gurihnya cuan krupok itu itu awesome sangat sangat terima kasih ketika kita visit mama i want make yellow rice let her try bulan depan kita mau mudik ke teksas ke rumah mama mertua nanti mau tak bikinin nasi kuning ya kita lihat bagaimana reaksi mama kita harus bawa pate i i i'm sure she will like it i suami nyuruh bawa petai pas bulan depan nanti mudik ke rumah mama ya suruh mama nyobain petai ya we buy in hongkong market i just hope we can get through customs with that though petai inside the US oh no you said we have to get it at hongkong market hongkong market this is in here in kent suami ku ngaco masak katanya beli petai di hongkong bukan di hongkong tapi di supermarket hongkong yang ada di amerika suami ku doyan banget sama petai 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 lidahnya sudah ketularan lidah orang indonesia i mean your taste is convert to indonesia because everyday lidah lidah suamiku udah berubah ke lidah orang indonesia makan apapun duyan jadi pas kita masih LDRan saya sama suamiku masih LDRan ya saya di indonesia suamiku di amerika aku tinggal di indonesia kan aku tuh kayak kebule-bulean tiap hari makannya ala-ala bule ya ya sayur doang gak pakai nasi ya kayak kadang suka keju roti kayak gitu kayak cereal kayak gitu eh semenjak pindah ke amerika malah lidahku berubah gak duyan makanan bule duyannya ya gini makanan indonesia malahan pas nyampe sini so when i'm in indonesia i eat like mostly like your food like bule food like this but when i'm here there's no i don't like bule food i like indonesian food alhamdulillah kalau gak makan nasi itu kurang afdul jauh di mata dekat di hati semur semur daging sapi suamiku nambah nambah daging sapinya enak untuk semur daging sapi sih gampang banget ya resepnya super simple bumbunya itu cuma bawang merah bawang putih garam merica sedikit jahe diulek terus digongso terus itu daging sapinya dimasukin digongso-gongso kasih air sama santan ditambahin ke daun salam sama kecap udah dimasak sampai asal terus itu daging nyampu gitu aja you think if i open restoran people will buy Indonesian restaurant pengen sih ya buka restoran indonesia gitu jual makanan makanan jawa karena aku orang jawa pokoknya kalau udah masakan indonesia gini dijamin nambah-nambah more rice gak usah pergi ke restoran indonesia masak sendiri alhamdulillah ini di sekolah ma'am ya nggak ma'am ini apa nggak penuh awal kalau Nadine di sekolah akan makan siang dapat makan siang gratis ya biasanya menunya apa ya ganti-ganti jadi kalau Nadine sekolah negeri ya sekolah di Amerika itu nggak bayar plus sampai saat ini dapat makan siang gratis juga ya Alhamdulillah lah tapi sebentar lagi dia pindah jadi pulang nggak enak badan lantruk I'm full tadi pengen nambah setelah nambah nasi sekarang kenyang padahal dulu pertama kali tak masakin sambil goreng kentang kayak gitu ya suamiku komplain kentang dimakan pakai nasi remember the first time I cook sambil goreng kentang and potato and we eat with rice and you say like potato with rice double starch jadi karbohidrat sama karbohidrat tapi ya beginilah orang Indonesia ya sekarang dia udah udah nggak kaget udah terbiasa tak masak dengan apa saja plung memang begini orang Indonesia makan nasi sambil goreng kentang berkedel kentang berkedel kentang masih banyak sekali enak kuega aku gak enak badan you don't eat that pate yeah I eat that pate get your own yeah if you don't eat I will eat it not that one but you can die she can die she can die alhamdulillah I'm sorry didn't you say just a minute ago you were full ya ya hehehe hehehe eh beginilah mak-mak ya udah bilang eee penyang tapi hehehe hehehe tapi masih ambil ini ambil itu hehehe this is like favorite food alhamdulillah alhamdulillah terlalu penyang setelah 2 jam kayaknya nanti yang ini dihabisin how you feel you don't know oke teman-teman udah selesai ini udah hampir selesai eeeh selesai makan selesai bersih-bersih dapur juga ya sampai jumpa di vlog eeeh keluarga Jowo Amerika selanjutnya iya